Pusat polisi menetapkan 257 pelaku sebagai tersangka kerusuhan yang terjadi 21 dan 22 Mei 2019. Mereka disangkakan melanggar pasal tentang kekerasan hingga pembakaran. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, di bawah selu ada 72 tersangka, petamburan 156 tersangka dan gambir 29 tersangka. Ratusan tersangka ditangkap polisi di sejumlah titik kerusuhan diantaranya dari pelaku kerusuhan di depan bawah selu, asrama polisi dan petamburan. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya celurit dan bom molotov. Argo menambahkan penyerangan di asrama BRIMO petamburan Jakarta Barat sudah direncanakan. Menurut Argo, para pelaku yang membuat kerusuhan di asrama BRIMO berasal dari luar Jakarta. Polisi kini mencari aktor yang menyuruh para pelaku. Argo mengatakan para aktor ini membiayai sejumlah orang untuk membakar asrama polisi dan semua alat dipersiapkan dengan baik seperti batu dan busur sudah tertata di pinggir jalan.